Tapi didorong sama teman-teman, didorong sama kakak-kakak untuk Ayo, apa namanya, kamu iya terus berkiprah Amalnya lebih banyak katanya gitu ya Yang lagi sekarang ini kan politik ya, 2024 setahun lagi Ada nggak partai politik yang mendatangi Mbak untuk meminta kader NA Menjadi calon lagi selatih di partai-partainya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa klik aja, Alhamdulillah kita bisa bersihaturahmi kembali Ngobrol bareng tentang hal-hal yang penting yang ada di negeri ini Alhamdulillah kita bisa bersihaturahmi dengan Ketua Pimpinan Pusat Nasihatul Asia yang baru Bu Aryati Dina Puspita Sari Mari saya ucapkan selamat atas keterpilihan menjadi Ketua PPM yang baru ya Terima kasih Terima kasih Kedeg-degan atau Apa namanya, kepikiran atau kebayang nggak? Kebayang nggak juga ya Tapi maksudnya lebih ke Ya kalau sudah takdirnya ya sudah lah gitu Karena emang nggak punya cita-cita gitu kan Untuk jadi Ketua itu kan bukan cita-cita saja N.A tahun berapa? N.A, saya bergabung di N.A 2008 N.A itu kepikiran nggak bahwa nantinya bakal jadi Ketua PPM? Nggak banget, jangan kan gitu ya ke Pusat, ke Pimpinan Pusat aja kayaknya juga nggak gitu ya Saya dari PP-IPM dulu, dari IPM dari daerah, wilayah Lalu ke PP-IPM, setelah itu ke PWNA-DIY 2008 sampai 2012 Baru 2012 ke Pimpinan Pusat gitu Nah itu udah nggak punya Karena memang bukan cita-cita ya mas ya Jadi di IPM pun dulu juga begitu Mau naik ke daerah gitu Dari daerah mau ke wilayah, ke pusat itu kegalauannya justru tingkat tinggi kan Karena amanah akan semakin berat Tapi didorong sama teman-teman, didorong sama kakak-kakak untuk Ayo apa namanya, kamu iya terus berkiprah Karena akan sangat dibutuhkan, bermanfaat gitu Amalnya lebih banyak katanya gitu ya, kalau di pusat gitu Padahal ya Kesibukan mbak ketua PPNA, kemudian juga dosen, kemudian di rumah juga ya Itu gimana mbak? Ya itu tadi mas, makanya luar biasa sekali sekarang Yang saya, ya saya sedang mencoba untuk terus berproses menyadari bahwa Posisinya sekarang saya sudah akan berbeda Anak-anak suami juga saya ajak untuk berdiskusi bagaimana dengan Kondisi ya amanah yang saat ini begitu ya Kemarin sempat juga anak-anak tuh yang Kok ibu tambah sibuk sih gitu ya Ya tapi ya Alhamdulillah karena di perumahan juga Saya di perumahan PKU Mama Dia Ini orang-orang Mama Dia juga ya Dan cukup humble, cukup ini merasa bahwa pendidikan anak Mereka, apa, tetangga-tetangga itu juga jadi open, turut gitu Jadi saya juga sangat terbantu sekali dengan tetangga-tetangga yang sangat aware Jadi bukan hanya suami dan anak-anak yang men-support Tapi tetangga itu men-support juga gitu Ketika kemarin ada acara anak gitu TPA saya nggak bisa, saya harus raker gitu kan Suami dan anak-anak yang ikut gitu Terus tetangga juga yang aman mbak gitu pokoknya ya Jadi ya Alhamdulillah insya Allah Apa namanya nanti bantuan Allah itu akan datang entah dari mana gitu ya mas ya Di kampus juga gitu juga ya Saya tetap menjalankan kewajiban sebagai dosen Mengajar penelitian pengabdian dan Hal-hal yang tidak terlihat juga dosen itu kan juga banyak ya gitu Ya dijalani saja gitu Jam malam berangkat pulang ke rumah jam berapa? Sejauh ini jam berapa? 12 malam ya Jam 12 malam itu sejauh ini Yang sebenarnya begini pulang malam itu periode lalu saya juga pernah juga Cuma tekanannya agak beda kan Yang dulu saya sebagai sekretaris umum Lebih ke banyak hal internal gitu ya Sedangkan sekarang ke ketua umum itu luar dalam gitu kan Cuma saya prinsipnya adalah Saya coba untuk mengedepankan kepemimpinan Atau PPNA yang kolektif kolegial gitu Karena artinya bahwa Saya pengen teman-teman PPNA itu semuanya terlibat Jadi tugas-tugas yang ada di Nasiatul Asia itu Tidak hanya menjadi beban ketua umum Tetapi semuanya begitu Dan kemarin pada saat ta'aruf, pada saat rakar itu kami sudah Coba untuk menyadarkan Alhamdulillah Bapak-bapak Mamadiya, Ibu Asia juga hadir Di ta'aruf itu dan ya bismillah Semoga teman-teman di PPNA itu Satu visi bersama-sama mengembangkan Nasiatul Asia Bedanya antara ketua umum dengan yang tidak itu Hanya satu ranting atau satu langkah saja gitu Kalau kata Provider Nasir dan kata Pak Agung kemarin juga gitu ya Dari Almarhum Yuna Harilias juga menyampaikan demikian Jadi ya Insya Allah di Nasiatul Asia ini bersama-sama untuk membawa Nasiatul Asia Begitu periode ini Dari 2008 ya Sampai sekarang berarti habis Hampir 13-14 tahun ya Kurang lebih ya Selama itu kan dikipah di NA itu bukan yang hanya remeh-temeh juga Tapi yang tingkat pusat, tingkat isu-isu nasional Itu kan turut juga diajak diskusi mungkin oleh ketua kata sebelumnya Menurut Pak sekarang, NA sekarang itu yang paling krusial yang harus disiapkan, dihadapi Kita bisa ajak mungkin Pak, bisa dijelaskan Ada dua hal ya Yang pertama internal Yang kedua eksternal Kalau secara internal tentu yang harus dipersiapkan itu adalah kader Kader-kader yang siap untuk Kader-kader yang memiliki kompetensi Yang siap untuk berdiaspora di berbagai bidang Di berbagai lini Apa namanya kemasyarakatan Misalnya nanti di dunia pendidikan Di dunia kesehatan Lalu di pemberdayaan masyarakat, ekonomi Politik juga Termasuk apalagi ini kemarin Apa namanya kami juga bersinergi Maksudnya kami ikut juga ketika ada undangan dari Aisyah Pembahasan tentang KPU Kami turut serta begitu Harapannya sih nanti dari Muhammadiyah, Aisyah, NA Itu kita satu gerbong ya Bisa bersama, bersinergi bersama Sehingga tidak berjuang sendiri-sendiri Begitu itu harapannya demikian Nah jadi secara internal yang memang perlu untuk menjadi tantangan Ini adalah bagaimana mempersiapkan Kader-kader nasihatul Aisyah menjadi kader-kader yang kompeten Di bidangnya masing-masing Untuk mempersiapkan mereka berdiaspora Itu yang pertama Kemudian yang kedua Eksternal Tantangan eksternalnya adalah sekarang itu mas Keli Kita tidak lagi Apa namanya Saingan kita itu ormas-ormas ya Ada yang lebih berat lagi saingan kita Itu adalah komunitas-komunitas perempuan Yang sudah apa namanya Mulai banyak menjamur Dan memang mereka menawarkan pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat Mungkin tidak tepat juga Ketika saya menyampaikan Itu adalah saingan Harusnya itu adalah kita bisa bersinergi dengan mereka Begitu ya Nah tetapi Kalau dalam hal kita mau bersinergi Berarti kan kita harus memiliki kompetensi juga Kompetensi dulu juga gitu Yang juga Atau integritas lah Orang mau bersinergi dengan kita Kan mereka juga harus tahu kita ini punya kompetensi apa yang bisa Diajak bersinergi Nah mungkin semacam itu mas Jadi di dalam perlu di luar juga Kan perempuan Yang lagi sekarang ini kan politik ya 2024 setahun lagi Iya Ada gak partai politik yang mendatang imbang Untuk meminta kader NA Menjadi calon lagi selati Di partai-partainya Sejauh ini belum ada Semoga tidak ada ya Tapi 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 kayaknya Maksudnya gini Lebih Lebih ke arah yang Itu tadi saya pengennya Bersama-sama dengan Muhammadiyah tadi gitu Jadi Berduangnya tidak Yang kemudian sendiri-sendiri gitu Jadi kalau misalnya pun Ada yang datang Atau ada gak partai yang menghubungi mbak Enggak sih Sejauh ini belum ya mas ya Iya Sejauh ini belum Kalau ada yang datang Kalau ada yang datang ya kita terbuka ya Untuk melakukan diskusi Lebih tepatnya gitu Jadi Umpama memang datang Hanya khusus ke NA Tentu kami akan membuka ya Membuka diri Membuka Diskusi Lebih tepatnya gitu Membuka diskusi Apa yang menjadi Ide-ide Di NA Tentu Untuk kemudian bisa Disinergikan Atau lebih tepatnya mungkin Bisa diambil Ide Atau Manfaatnya Oleh mereka gitu Yang mungkin nanti secara langsung Akan Bersinggungan dengan konstituen mereka Begitu Tapi kalau misalnya kemudian Meminta Siapa kadernya dari NA Begitu Untuk jadi calak gitu ya Nah ini kan tentu ada Prosedur-prosedur ya Pastikan ada prosedur-prosedur Baik itu internal Nasihatul Aisyah Maupun nanti di Di sana Di partai politiknya Itu pasti kan ada juga ya Prosedur Yang tidak Asal Comot juga Gitu kan Nah itu akan Kami diskusikan Tentu ya Didiskusikan Disesuaikan Dengan Prosedur yang ada Dan juga dengan Kompetensi Yang Dibutuhkan Yang dimiliki Oleh Kader ini Mungkin seperti ini Jadi kan politik di NA Sunda Sering dilakukan Ya Setiap Periode Itu selalu ada Sekolah Politik Wawasan Kebangsaan Atau Misalnya nanti Lebih ini lagi Mas Klik Jadi teman-teman Kami itu Bahkan mengundang Calak-calak Perempuan Itu untuk Apa namanya Berdiskusi dengan kami Kami berikan juga Pembekalan Begitu bagaimana Isu-isu apa Nanti yang kira-kira Bisa kami titipkan Kepada Para calak ini Ya Lalu kemudian juga Sinergi apa Yang nanti bisa Dilakukan Kalau untuk NA sendiri Juga demikian Jadi Untuk Kader NA Maksudnya Kami ada Kegiatan-kegiatan Apa Tadi Sekolah Politik Tadi Lalu kemudian Sekolah Wawasan Kebangsaan Tadi Dalam bentuk Webinar Dalam bentuk Apa namanya Pelatihan Ya Begitu Nah itu juga Ada Sekolah kebanggaan Kalau dulu namanya Sekolah Politik Sekolah politik Sekolah politik Memang Belum Penyelenggara Ada beberapa Di penyelenggara Atau di Pengawasan KPU Bawaslu Terlibat Kami undang Beberapa kali Sejauh ini Kami selalu Kalau untuk tingkat pusat Tingkat pusat Memang Ada beberapa Teman yang kemarin Sempat Mendaftar Begitu Tapi memang Kembali lagi pada Proses seleksi Yang Sampai di Proses seleksi itu NA memang belum Untuk KPU Di tingkat pusat Untuk di tingkat pusat KPU Bawaslu Itu Kalau NA Belum Di tingkat pusat Tapi untuk di tingkat Wilayah Daerah Itu Alhamdulillah Alhamdulillah Banyak mewarnai Di Sleman Itu juga ada Teman NA Yang menjadi Anggota KPU Begitu Karena politik Bukan hanya milik Laki-laki Mbak sekarang ini Justru malah peran Besar Keputusan politik Keluarga itu Ada di Ibu-ibu Di perempuan Kalau kedepannya Kalau kedepannya Sekolah politik Khusus perempuan Bahkan Perempuan sudah menjadi Pengambil keputusan politis Di rumah Karena bisa jadi Dia Berbeda dengan Pertuasan Suaminya Dan dia bisa Mengaruhi keluarga Yang lain Selanjutnya Ini yang terakhir Isu perempuan Berhubungan dengan Keluarga itu Salah satunya Ada KDRT Kemudian Apa namanya Transgender Kemudian Banyak lah LGBT Sementara itu kan Ranah Da'wah Muhammadiyah Sesungguhnya Kita gak bisa Menghakimi Seseorang Berdosa Atau apa ya Berseru-berseru Pasti Tapi Apa Kesalahannya itu Harus diluruskan Kan Gak bisa dihakimi Kalau sudah salah Dijauhi Ditinggalkan Dan di Apa Diasingkan Nah NA sendiri Memandang Banyaknya Kasus KDRT Perceraiannya Di Indonesia Itu kan tinggi ya Di beberapa daerah Itu gimana Yang pertama Kalau tadi LGBT dulu ya Saya yang ambil Di sana Cara pandang NA terhadap Teman-teman LGBT itu Seperti Muhammadiyah Jadi di Muhammadiyah itu kan Menganggap mereka ini adalah Kaum Mustad Afin Dan kaum Mustad Afin itu kan Harus didampingi Nah itu Jadi NA pun Juga Memposisikan diri Demikian Apa Namanya Tetapi Kita Mendampingi itu Tidak yang kemudian Terlibat ya Maksudnya Kemudian Terpengaruh Begitu Itu Itu Harapannya Tidak Maka Perlu penguatan-penguatan Juga Di 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 Nasi Indonesia Sendiri Sebagai Pendamping Kemudian Apa yang harus Dilakukan ya Nanti mungkin ada Ada penyadaran Dan lain sebagainya Memang Riskan ya Riskan rentan juga ya Gitu Karena Berhadapan dengan Komunitas yang Yang mereka Kondisi Seperti itu Yang menjadikan mereka Seperti ini tuh Beda Macem-macem gitu Faktornya Banyak Pasti Faktornya Banyak Kita tidak bisa Hanya Menjustice Itu Hanya Satu faktor Saja Karena Masalah Apa namanya Trend gitu Kayaknya Tidak bisa gitu Ada Nah itu Yang kemudian Perlu untuk Didampingi Harapannya Adalah Proses Penyadaran Dan Perubahan Harapannya Gitu Kemudian Terkait dengan KDRT Tadi juga Sama ya Mas ya Jadi Ada banyak Faktor Teman-teman Itu Sampai Terjadi KDRT Divorce Gitu Tidak bisa Menyalahkan Satu pihak Memang Harus Mendengarkan Dua pihak Gitu Nah Maka Ada upaya-upaya Preventif Kalau Dinasi Atul Asia Itu Salah satunya Ada program Samara Course Samara Course Samara Course Itu pendampingan Untuk Pelatihan Peranikah Oh Bimbingan Peranikah Termasuk juga Yang benar-benar Sudah Ada calonnya Itu Ada pelatihannya Nah itu Samara Course Pelatihan Untuk teman-teman Yang sebentar lagi Akan menikah Jadi ada Dua-duanya Ketika sudah menikah Terjadi hal itu Ya Sebelumnya Sudah Dua-duanya Lagi Iya Itu pernah kita Lakukan periode kemarin Itu di Gunung Kidul Dan menurut saya Ini praktik baik Yang harus dilanjutkan Oleh periode ini Nah kemarin Bekerjasama dengan BPKH Mas Alhamdulillah Jadi Semoga di periode ini Nanti juga bisa Terus berlanjut Kalau kemarin Itu baru ada di Gunung Kidul Semoga nanti bisa Di mana-mana Di Cianjur juga Iya Kemarin sih Iya ada juga Begitu Nah Semoga dengan adanya Samara ini Setidaknya Orang jadi Tahu Oh Hak kewajiban Laki-laki Istri Seperti apa Lalu kemudian Apa Termasuk juga Ke arah Apa namanya Finansial ya Jadi ada materinya Tentang Manajemen finansial Keluarga Itu ada juga Mas Karena kadang-kadang kan Bisa jadi Kan dari sana juga Ya kan Reproduksi Kan ada juga Pemicu Pemicu itu Dari Dari sisi sana juga Jadi Ya itu Salah satunya Selain kemudian Kami Terus Untuk melakukan Upaya Upaya Edukasi Ke masyarakat Entah dalam bentuk Kampanye Atau dalam bentuk Webinar Itu Tapi Kalau sama Rekors Ini Pelatihan Itu Pelatihan Tiga hari Mas Tiga hari Dua malam Itu Mbak Kalau kita Berbincang ini Tidak akan selesai Waktunya Panjang Sekali Semoga Kedepannya Kita bisa Ngobrol lagi Membahas Satu hal Yang sangat Spesifik Dan bisa Menjadi Pengetahuan Juga Semangat Bagi kader NA Di seluruh Indonesia Apa yang harus Dilakukan Kedepannya Selamat Bekerja Semoga Sehat Selalu Amin Terima kasih Insya Allah TV Bandung Dan sehat Terus Juga Untuk Teman Beramal Di Bidang Ini Terima kasih Mbak Ari Terima kasih Pemirsa TV Demikian Ngobrolan Singkat Kita Dengan Mbak Aryan Aryati Dina Puspita Sari Kemarin Puspita Sekarang Puspita Sari Wono Sari Saya dari Wono Sopo Enggak Terima kasih Mari Kita akan Pemirsa TV Kita akan Kembali Dalam acara Klik Aja Dengan Tema-tema Lain Yang Meragam Tetap Diklik Aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Terima kasih